Hai assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama saya di kisah pendaki gunung ya kali ini saya akan menceritakan sebuah misteri gunung argopuro sebelum cerit sebelum kita lanjutkan ceritanya alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment ya semoga channel kami bisa berkembang kedepannya Oke langsung disimak aja buat kamu ini ceritanya gunung argopuro terkenal sangat angker gunung ini menyimpan misteri legenda Dewi Renganis yang hilang bersama enam dayangnya konon sang Dewi bakal marah besar kalau merasa terus ketenangannya pendaki yang suka usil dan mengusik kalau tidak kesurupan bisa jadi kesasar tidak aruan tidak hanya sang Dewi Renganis saja yang terkenal kalangan para pendaki beberapa dayang-dayangnya pun sangat dikenal antara antara para pesiarah diantaranya diang Dewi selendang biru yang sering minta pertolongan ada juga beberapa dayang yang suka menggoda para pendaki pria dengan mengajak pekencan sehingga pendaki tersebut akan senang dan tidak mau meninggalkan gunung argopuro cerita akan lain bila dayang dan tersebut mengajak pendaki mandi tengah danau taman hidup dalam cuaca dingin berkabut pendaki tersebut akan tenggelam dan ikut menjadi penghuni alam gaib konon Dewi Renganis juga suka memberi keris pusaka kepada para pendaki yang sengaja datang untuk bersiarah konon juga terdapat sebuah taman yang sangat gaib yakni Taman Renganis tidak semua pendaki dapat melihat taman ini beberapa pendaki yang pernah melihat taman ini merasa memasuki sebuah taman yang sangat indah penuh dengan taman bunga dan buah pendaki yang mengambil atau memetik taman yang tidak akan dapat keluar dari taman ini ia hanya akan berputar-putar di tempat tersebut untuk itu untuk itu hindari merusak tanaman atau memindahkan sesuatu menurut cerita penduduk setempat bekas landasan pesawat terbang di atas gunung argopuro itu kini merana dan menimbulkan banyak korban bagi para pendaki sejarah pembangunan banyak memakan korban para pekerja paksa di pantai oleh serdadu belanda apakah arah mereka kentayangan dan menutup balas lembah di gunung argopuro ini sejauh mata memandang hanya berubah hamparan ilalang dan pepohonan hutan dengan cuaca dingin dan berkabut setiap hari sinar matahari tak mampu menembusnya hingga siang hari pun terasa senja itu siklas gambar tentang lembah cekasur ladang pembanten sebab di sekitar landasan pesawat yang dikerjakan dengan rodi itu terkubur ratusan atau bahkan ribuan rakyat yang dibantai tentara kolonial Belanda bukti-bukti bukti-bukti sejarah menunjukkan bekas landasan pesawat hanyalah sebuah mesin genset bekas yang berada di salah satu sudut bekas landasan itu tersembunyi di antara semak belukar di dalam pesat di dalam genset tampak tulisan 1900 1912 mungkin itu adalah salah satunya petunjuk masa yang ada bukti lain yang masih ada yakni sebuah menara pengawas yang sudah roboh sementara tak satupun bekas bangunan tampak di sana sekarang bekas landasan pesawat itu hanya berupa lapangan terbuka yang dipenuhi ilalang setinggi orang dewasa landasan pesawat buatan zaman kolonial Belanda itu dikerjakan pertama kali oleh beberapa orang saja dengan upah yang cukup lumayan kemudian para pekerja itu dipaksa untuk memberikan pro ganda kepada penduduk desa lainnya untuk ikut dalam pembuatan landasan pesawat tersebut akhirnya semua orang laki-laki wanita tua dan muda berduyun-duyun mendaftarkan diri bergabung setelah membangun selesai ternyata para pekerja tidak dibayar dan tidak boleh meninggalkan tempat dengan perlakuan kasar dan berbagai macam siksaan mereka dipaksa untuk membuat galian yang panjang untuk saluran air disinilah tragedi mengerikan itu terjadi saat galian tanah selesai dikerjakan tiba-tiba beberapa truk yang terbuka yang syarat dengan serdadu Belanda bersenjata lengkap mendekat para serdadu itu langsung mendorong peluru ke arah pekerja paksa membantai buta ternyata galian itu sengaja dibuat untuk membunuh serta mengubur para pekerja itu sendiri hal ini dilakukan agar tempat itu tidak dibocorkan kepada para pejuang dalam catatan sejarah landasan pesawat ini juga sempat dikuasai tentara Jepang namun menjelang kemerdekaan TNI juga sempat menguasai mungkin karena tempatnya di pegunungan yang terpencil akhirnya landasan pesawat itu pun ditinggalkan begitu saja sudah puluhan tahun landasan sudah puluhan tahun landasan pesawat itu dicemah orang bahkan sudah dilupakan menurut beberapa penduduk desa terdekat yang sempat ditemui sekarang bekas landasan itu sudah menjadi tempat yang angker hal ini selalu selalu diingatkan penduduk kepada semua pendaki gunung agar tidak melintas atau berkemah di tempat itu sepintas tempat itu memang cocok digunakan untuk berkemah tetapi bila nekat melakukannya disertai tindakan sembrono maka bersiaplah untuk menerima akibatnya pernah suatu ketika seorang pendaki memetik setanggai bunga tulip ditinggalkan serdadu bandai yang sedang mekar setelah itu ada perasaan takut mencekam hatinya setiap melakukan pendakian dia merasakan ada langkah orang yang selalu mengikutinya ketika ditoleh tak seorang pun berada berada di belakangnya kejadian lain yang sering terjadi sudah dianggap biasa oleh warga setempat yakni munculnya suara-suara aneh di malam bulan purnama suara itu terdengar sayup-sayup dari arah bekas landasan pesawat seperti ababa baris berbaris dan berbahasa Jawa Jirolu bila sudah demikian dari kejauhan akan tampak bayangan orang berbaris menuju ke tengah landasan tetapi hanya tubuh bagian dada atas saja yang kelihatan kadang terdengar juga suara isak tangis yang menyayat dari bekas landasan tersebut anehnya suara dan bayangan itu akan hilang jika diteriaki beberapa pencari jamur yang sempat melintas menurunkan kejadian aneh itu sebabkan arwah dari para pekerja yang dibantai setelah itu tidak tenang di alamnya ada juga kejadian aneh antara lain adalah pasar setan juga dapat ditemui di gunung argopuro julukan yang diberikan warga setempat tidaklah berlebihan karena pada siang hari terdengar suara berisik layangnya sebuah pasar tepatnya di antara Cikarus menuju Cicentor dan Rawak Mbek sebuah tempat mendaki puncak rengganis anehnya berada dekati suara pasar itu akan menghilang juga tidak akan pernah ditemukan adanya pasar disitu bagi pendaki yang belum pernah melewati tempat rawan ini akan terkecoh dan tersesat dua mahasiswa pernah hilang menurut warga setempat karena terpisah dengan rombongannya saat melewati daerah ini terbukti simsar menemukan tanda-tanda khusus hilangnya mereka di jalur setan ini peringatan kepada kepada para pendaki yang berencana melakukan pendakan ini di gunung argopuro jika tidak ingin tersesat atau hilang terima kasih terima kasih menjadi inspirasi ya buat kamu semuanya sebelum aku tutup aku minta dukungannya dari kalian semua tekan tombol subscribe like and comment semoga menjadi channel yang lebih kedepannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati